Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini mudah-mudahan sehat walafiat anak-anak baik sebelum pembelajaran IPS ini kita mulai kita terlebih kita terlebih dahulu membaca doa secara bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim wa'adhi tu billahi robba wabili salamidina wa'bi muhammadin nabi ya warasullah wa'bi zidni ilmah warasuk nifamah wajalni min ibadika sulikhin baik anak-anak pada hari ini kita akan membahas soal yang kemarin atau minggu kemarin sudah Pak Farik bagikan pada kesempatan saat ini Pak Farik akan membahas tentang soal-soal terkait dengan aktivitas manusia bentuk muka bumi peta iklim Asia Tenggara dan negara maju atau negara berkembang baik anak-anak soal pertama yakni bentuk geografis Indonesia dan Filipina berupa kepulauan bentuk grafis ini berupa keuntungan bagi pembangunan salah satu keuntungan tersebut adalah jawaban yang tepat di nomor satu ini adalah D memiliki potensi perikanan dan perainan laut kenapa? karena memang kita lihat di dalam soalnya menjelaskan tentang kepulauan negara Indonesia ini pun juga termasuk negara kepulauan sehingga potensi perikanan dan perilautan laut ini cukup besar di negara kita tercinta ini nomor dua interaksi antar negara ASEAN membuka kesempatan penduduk bermigrasi perpindahan penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik faktor penarik migrasi di kawasan ASEAN yaitu jawaban yang tepat adalah A jadi migrasi A itu adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain itu namanya migrasi sehingga jawaban yang tepat di nomor satu ini adalah A lapangan pekerjaan yang luas kenapa orang Indonesia ada yang pergi ke Malaysia ke Singapura dengan tujuan ingin mencari pekerjaan atau istilahnya pun juga mereka sebagai tenaga kerja Indonesia seperti halnya urbanisasi yakni perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota ini tujuannya adalah ingin berpendidikan atau ingin sekolah yang lebih tinggi dan rata-rata itu adalah ingin mencari pekerjaan yang lebih layak karena memang di kota jangkauan pekerjaan atau lowongan-lowongan kerja itu jauh lebih luas dibanding di desa selanjutnya nomor tiga sejak masa lalu kawasan Asia Tenggara memiliki banyak pelaguan dagang kenyataan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan penduduk di daerah pesisir dekat pelabuhan bentuk pengaruh tersebut adalah jawaban yang tepat adalah terjadi akulturasi budaya masyarakat pesisir masyarakat pesisir itu apa pak? masyarakat laut ya dekat masyarakat yang dekat dengan laut itu namanya masyarakat pesisir sehingga pada saat kita tahu di kawasan Asia Tenggara itu banyak sekali pelabuhan dagang antara pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain antara negara satu dengan negara yang lain maka disini ada pengaruh yang cukup besar pengaruhnya apa pak? yakni pengaruh terjadinya akulturasi yakni terjadinya percampuran dua kebudayaan yang melebur dalam arti disini adalah dua kebudayaan yang berbeda melebur menjadi sesuatu tetapi budaya ini tetap dipertahankan oleh budaya masing-masing beda dengan asimilasi asimilasi itu adalah peleburan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain sehingga menghasilkan budaya yang baru tetapi akulturasi itu apa? akulturasi itu adalah bertemunya akbudaya yang satu dengan budaya yang lain kemudian peleburan ketika peleburan itu menghasilkan tetapi hasilnya adalah mereka tetap mempertahankan budaya masing-masing ini yang perlu diperhatikan yang kedua mohon maaf yang keempat kualitas penduduk dapat menjadi indikator suatu negara dapat dikelompokkan menjadi negara maju dan berkembang pernyataan yang menunjukkan indikator tersebut adalah jawaban yang tepat nomor empat ini adalah B inovasi teknologi di negara maju berkembang pesat jadi kalau kita lihat indikator negara-negara maju ini kita lihat yang pertama dengan teknologinya yang canggih pendidikannya yang maju fasilitas pendidikannya lengkap perekonomianya pun juga sangat bagus tetapi kalau negara berkembang ini pun juga sudah sedikit dalam artian sedikit ini apa dalam artian bahwa negara berkembang ini dari segi aspek ekonominya ini pun juga sudah lumayan dari aspek pendidikannya ini pun juga sudah lumayan dari aspek kesehatannya ini pun juga sudah lumayan walaupun masih ada beberapa kekurangan ini terkait dengan indikator negara maju dan negara berkembang kalau mohon maaf ada negara miskin negara miskin ini dari tingkat pendidikannya rendah tingkat kesehatannya rendah tingkat ekonominya pun juga rendah maka jawaban nomor 4 yang tepat adalah B selanjutnya yakni kondisi perekonomian yang menunjukkan suatu negara berkembang adalah sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian ini adalah jawaban yang tepat anak-anak jadi nomor 5 ini adalah diberikan petunjuk dalam artian disini yang termasuk negara berkembang itu apa dari sisi ekonominya yakni sebagian masyarakat atau sebagian penduduk pekerjanya itu di sektor pertanian kalau negara maju itu di sektor industri-industri ini adalah negara berkembang demikian anak-anak yang perlu Pak Fariq sampaikan walaupun tidak banyak hanya 5 soal mudah-mudahan lebih bermanfaat terima kasih mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik setelah ini anak-anak bisa mengerjakan soal sesuai dengan di google classroom masing-masing sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati